Halo bosku, oke kembali lagi kita di channel saya Dunia Atomotif oke ini adalah kereta Land Cruiser ya Land Cruiser mempunyai masalah engine overheat bila kereta ini naik bukit, dia punya tempur aja pandai naik lah menurut cerita sebelum ini, dia cakap dia punya kereta pernah overheat lah, oke pernah overheat disebabkan dia punya redeta ini redeta dia sudah tidak ada air sampai kering sampai kering disini ada leaking lah bagian sini ada leaking air pas itu sampai kering lah dia punya redeta karena tidak perasan ada leaking dia perasan selepas engine ini overheat lah, dia nampak lah ada leaking disini pas itu dia tengok dia punya redeta, habislah, oke jadi ini dia sudah tukar dia ntar di tempat workshop lain, dia sudah tukarlah, dia punya cap sekali dengan service redeta lah, oke jadi itu sudah selesai oke, bila sudah siap, dia bawa ini kereta, oke dia bawa kereta bila kereta ini naik bukit, disitulah ah, engine dia punya tempur cepat, pandai naik lah sekarang, masalah kalau kita tahu masalah ini, senang saja time redeta ini kosong, oke time redeta ini kosong, apa situ air itu dia tidak sampai bagian sini blok, oke dia tidak sampai di bagian sini itu air bagian head sama blok, jadi dia tidak dapat sejuk engine oke, bila dia tepat tidak dapat sejuk engine engine panas lah rampau panas sampai diantam lah, ini oke, ini ini adalah head bagian sini dia ada satu gasket gasket, itu head gasket, oke saya panggil jadi kemungkinan dia punya head gasket sudah hangus sama ini selender sudah bingkuk, oke sebab tidak air sampai sebab case hari itu sampai kosong lah dia punya redeta jadi, tanpa overheat nah, inilah diantam sekali oke, ini bingkuk ataupun tidak tahu kita cek oke ini saya sudah buka ini bagian turbo dan bagian timing pun sudah saya buka sebelah menu full pun sudah buka, oke time saya buka nut itu dia punya nut head disitu memang saya tahu lah ada masalah lah ini head dia sudah hangus, oke kita tengok oke disini saya tunjuk kamu dia punya head lah nut head oke aha kamu boleh nampak hangus bro hangus dia punya nut head sebab terlampau panas dia punya head oke, engine disebabkan gara-gara redeta kosong lah sampai kering jadi dia hantam bagian head lah oke kamu boleh farm ya apa yang saya sampaikan ilmu ini semoga bermanfaat lah terlampau kepada kamu yang ada kereta itu saya ingatkan kamu rajin-rajin lah cek dia punya air detail lah leaking ke apa lepas itu minyak lah minyak pun kamu kena juga semua air lah ini di case dia begini kalau kamu tidak juga betul-betul dia punya air dalam satu minggu saya sarankan kamu cek air dalam satu minggu dua kali satu kali pun oke sudah jadi ini sudah hangus jadi head sudah bermasalah oke itu paksa lah kita buka head kita buka head pas itu kita antar engineering lah untuk jalan penyelesaian oke unskid dan sukar itu head just get lah oke farm ya ini sudah sudah nampak nampak kalau begini dia ada masalah lah dia punya head oke jadi sekarang nih tanpa memasak oke ini kami angkat lah ini head kami angkat jadi kalau saya angkat head nih saya tidak dapat angkat satu orang saya memerlukan dua orang ataupun satu orang oke sebab ini head bukan ringan oke saya minta maaf juga sebab saya banyak bercakap sebab saya bercakap saya banyak bercakap saya ingin kamu farm masalah ini keadaan kereta nih oke bila naik bukit panas oke tadi kita buka lah dia punya head apet in hai? yo? ki hai? Rauk ini hai 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 alright ini head dia eh menampak Hai ah ah nah hangus ya hangus Oke ah Hai pastu sini lagi taruh kalau kamu boleh nampak bakas air malikin sini dia bocor lah oke ah ini pastu sini deh nah kamu nampak inilah bila naik bukit temperature engine pernah naiklah sebab ada leaking eh bagian head pastu kita tengok bagian atas oke ini bagian atas ke ha ha musuh nah eh tadi ini cabutlah saya cabut ini dia punya gasket oke 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 ya hangus udah nah dia tidak juga putus tapi dia sudah anggu sebab ini sudah bingkuklah ya jadi ini kita perlu skim Oke jadi mungkin sampai sini sejak konsen saya ilmu saya ah semoga video ini video saya ini memberi manfaatlah kepada pengguna-pengguna kereta pastu mekaniknya mekanik pengguna bila kamu tahu abis naik naik bukit kita cek dia punya head oke dia punya head gasket ataupun auto pump termostat dia punya reddetail paling penting karena jaga oke nah jaga ini kita tidak boleh sumbat lah bagian dalam tuh nampak lubang-lubang depannya sumbat oke kalau kita tidak jaga pastu pastikan dia punya reddetail guna kulen lah supaya dia tidak bertegar lah dia punya air deh mungkin sampai sini sejak konsen saya kali ini jumpa lagi lah di video saya cip